Halo Tribun Rus, balik lagi bersama saya Chris di program Tribun Ikhraf. Kali ini saya berada di Banjar Negara ya Bu ya, kita di desa Gumeleng. Dan kita mau cari-cari tahu, di sini ada produksi batik juga, dan apa sih bedanya batik yang di Banjar Negara sendiri sama yang lainnya gitu ya Bu ya. Nama Ibu Waridah, maksudnya Bu ada sejarah apa Bu di batik Banjar Negara sendiri? Kalau di Banjar Negara sini khususnya Gumeleng, memang sudah lama produksi batiknya, sejak zaman kedemangan, kebetulan dari beliau adalah yang kerjasama dulu dengan pengusaha batik di Kesultanan Jorokarto. beliau mengabadikan atau meneruskan batiknya dengan beberapa pembatik yang ada di sini juga. Setelah beliau tidak ada, kami yang terakhir ini, yang masih muda maksudnya, yang paling muda lah, yang meneruskan jejak beliau. Untuk batiknya, kebetulan kalau di Banjar Negara khususnya Gumeleng itu kita warnanya itu sogan gelap, kayak warna coklat hitam itu. Untuk motifnya memang sama seperti zaman dulu, kita ada motif parang, ada rujak senteh, ada parikesit, sidang mukti juga ada, cuma untuk yang di sini-sininya kita ada motif-motif khas Banjar Negara seperti Dawud, ada kopi, dan lain sebagainya. Itu perkembangan dari, yang kedemangan itu, mohon maaf ini saya tanya, zaman sejarah yang kerajaan seperti dulu atau seperti apa? Ya, zaman dulu memang kerajaan yang beliau sebagai demang yang ditempat tinggalkan di area sini. Berarti diwariskan benar-benar dari zaman leluhur ya, Bu? Ya, kebetulan di sini juga tanah kedekan, tanah kerjaan. Terus tadi khasnya juga sudah disebutkan beberapa, ada detail yang baru-baruin lagi nggak, Bu? Yang ini, yang baru? Kalau kita batik kiri alam itu memproduksi batik tulis, terus kita juga pewarnaannya memakai warna alam yang ada di sekitar lingkungan kita ada, seperti ada kulit mangga, ada kulit kayu mahoni, kulit kersen, dan rambutan. Di sini juga kita memproduksi ekoprint, produksi yang masih kain, terus kita bikin dengan daun, ya itu adalah kain permotif daun. Dan untuk beberapa saat kemarin juga kita produksi sovenir-sovenir kecil, seperti sal, ada ikat kepala, dan lain-lain. Jadi ada kegembangan untuk ini pangsar pasar ya, Bu? Ada permintaan dari pasar seperti itu, jadi menyesuaikan juga ya, Bu? Ini juga, pasti khasnya itu pasti ada ya, Bu? Pasti ada. Dari warna tadi apa sekalanya. Warnanya itu cenderung gelap, coklat, coklat, itu yang warna khasnya Banjanegara. Tadi diselesaikan juga, ada yang manual, ada yang printing juga, itu cap. Oh, cap juga ada, mungkin ada diperjelaskan perbedaan. Kalau untuk yang fatig tulis, kita memenuhi pasca pasar yang menang ke atas, karena harganya juga agak lumayan tinggi. Terus kalau untuk yang cap, kita memang untuk pesanan yang mereka itu menghendaki proses yang cepat, dan harga yang lebih standar atau terjangkau. Terjangkau, karena emang proses untuk yang manual itu pakai, benar-benar canting segala mansem ya, Bu ya. Yang masih kayak gitu, Bu, proses yang masih canting. Masih kain putih, canting itu, kita bikin motif, kita canting, terus baru warna. Itu pun warna tidak cukup sekali, kita beberapa kali, dan mencantingnya pun tidak cukup sekali. Kita beberapa kali mencanting setelah di warna, kita proses mencanting lagi. Jadi gitu, bedanya ada beberapa tadi yang khas motifnya, terus warnanya juga. Ada sih enggak, Bu, yang kayak gambar dari landmark Banjarnegara itu sendiri? Atau hanya motif aja? Ya, motif aja. Kita motif-motif aja yang mungkin khas. Yaitu kemarin kita bikin yang motif khas dapet itu. Oh, yang dapet itu ya? Karena emang udah dapet itu udah menasional ya, Daud? Iya, selain. Dapet juga ada kopi, Banjarnegara juga punya kopi. Jadi, gambar-gambar. Oh, ya udah mulai ke desain yang gambar ya, Bu? Iya, sudah ada ininya. Kita kelompok usaha berjamaah yang beberapa teman-teman kita itu ada yang mendesain gambarnya, membuat motifnya, atau memindahkan polanya seperti itu. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol yang tentang sejarah, motif, dan khasnya. Dan ini mungkin, Bu, untuk pemasaran sendiri dari batik itu sudah sampai mana? Kalau pemasaran, kita sudah ada sosial media, ada IG, ada Facebooknya, ada, webdipnya juga ada. Bisa dilihat di katalog-katalognya. Terus, untuk pemasaran kita, untuk online-nya kita juga ada dengan teman-teman yang kerjasama. Dan, terima kasih juga kepada dinas-dinas terkait yang sudah membantu kami untuk memasarkan produk-produk kami. Iya, terus kemarin juga ada salah satu area di Banjarnegara yang gedungnya di sebelah Deklanasya itu kebetulan nantinya untuk memasarkan produk-produk kami. Jadi, onlinenya sudah ada, terus dijual di pasar-basar juga ya, Bu? Di pasar-basar kita juga sering pameran juga. Ada pameran juga. Oke, Bu, untuk pemasaran sudah harganya, kira-kira dari range berapa sampai berapa? Kalau untuk harga, kita dari batik capnya kita kisar 160, sampai dengan tulis kita ada yang harga Rp. 850. Jadi, harganya sih belum melambung tinggi, masih standar saja sih. Nah, tadi sudah harganya, nih, Bu. Terus, tadi kan sudah dikasih tahu tuh bisa online juga, bisa offline di toko-nya. Nah, onlinenya itu bisa dibeli di mana? Website atau apa? Iya, kita ada website-nya, kebetulan kita ada IG, Patikiri Alam, dan Facebook juga Patikiri Alam, dan websitenya kita ada di Patikiri Alam juga. Ya, bisa lihat katalognya di situ, terus, kalau untuk offline-nya kita berada di Desa Kumpul-Muatan, RT1-WRW4, Samatan Susukan Bancin Negara, silakan kunjungi di galeri kami, Google Map-nya juga ada. Nah, itu dia Tribuners, kalau mau beli, bisa langsung dilihat tuh katalognya, udah ada harganya di situ ya, Bu, ya? Ada beberapa rinsenya yang mau kayak gimana, modelnya, sebagainya macam-macam. Macam-macam. Dan mungkin, ada harapan nggak, Bu, Batik di Bancar Negara itu sendiri? Ya, untuk harapan kami, sebagai pengerasian Batik di Bancar Negara, khususnya Gumbel Lem, kami menghendaki untuk beberapa teman-teman dan dinasnya terkait, kami mohon untuk bantuannya untuk lebih memasarkan lagi, dan di desa kami, Gumbel Lem khususnya juga, kami ingin seperti desa-desa di tempat-tempat lain, seperti Pekalongan atau Rembang dan lain-lain sebagainya, yang kami menginginkan atau menghendaki mungkin ke depan di Gumbel Lem khususnya, bisa seperti di tempat kota yang lain, seperti itu. Oke, terima kasih, Bu, udah kempetin waktu buat saya, owan saya sedikit. Nah, itu Tribuners ngobrol-ngobrol saya dengan pengrajin Batik di Desa Gumbel Lem, Bancar Negara, dan tetap saksikan terus video-video Tribun E-Craft, karena kita akan menggali E-Craft-E-Craft yang ada di Jawa Tengah khususnya, dan tetap like, subscribe, dan juga di komen juga video ini, dan kalau mungkin ada teman-teman yang mau diliput, itu E-Craft-nya bisa langsung di komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax